Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Zagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Aroh, Ken Dedes Apakah sebabnya murka diwata ditimpakan pada bumi dan manusia seperti ini? Waktu tak ada seorang pun menjawab Ia berjalan masuk ke rombongan orang berlutut yang semakin padat itu Berdiri kalian semua Dan semua kawulo, laki dan perempuan, juga para pengawal berdiri Tiada sesuatu cedera bakal menimpa kalian Ingat-ingat hari ini Mulai saat ini kembalilah memuliakan para diwa Tinggalkanlah dosa para satria Hilangkanlah leluhur itu dari pikiran Dari hati, dari pura, dan dari candi Para diwalah yang sesungguhnya berkuasa Bukan leluhur siapapun Selakalah yang mendewakan leluhur Lihat kalian di langit sebelah barat sana Tiga buah payung api menyemprot berlutut-lutut ke udara Disusul oleh tiang api yang telah rendah Tiang-tiang itu kemudian semakin rendah Kemudian menetap tingginya seperti api yang keluar dari tanur pandai besi Bumi semakin kurang merontak Ucapkan syukur kalian pada para dewa Semua bergerak pergi ke pura pekuuhan Mengiringkan di belakangnya Ia menaikkan terima kasih atas musijat yang diterimanya Bahwa semua orang telah mendengarkan kata Dan perintahnya Orang sebanyak itu Laki dan perempuan Bintara dan prajurit biasa Waktu ia menuruni tangga Torana prajurit pengawal itu Menyambutnya dengan sembah Berlaksa terima kasih ya Dewi Kejaksanaan Siapa namamu? Dadung Sungging ya Dewi Kejaksanaan Prajurit pengawal Tumabel Dari kejauhan nampak kebakaran terjadi di beberapa tempat Pergi kalian semua Selamatkan semua orang Dan rumah dari api kebakaran Panggil kepala pengawal Yang dibanggilnya datang menghampiri Menghormat Dengan kendikan tombak Siapa namamu? Pengalasan yang mulia Tadah prajurit boleh berlenggang tanpa kerja Pangkuhan tak perlu dikawal Para meswari cukup dikawal Polid dadung Sungging Dalam cahaya bulan Ia lihat semua prajurit pengawal Lari ke semua jurusan Di mana nampak api Mulai memunahkan rumah Ya Guru Kumam Dedes Detik ini telah kau berikan kepada ku Trisula Semua dengarkan Apa yang jadi kendaku Ia jatuh berlutut Dan tersenduh-senduh Penuh kebahagiaan Dan syukur Mendapatkan Trisula pada tangannya Dalam iringan rimang Dan dadung Sungging Berkerudung kain penutup dingin Ia berjalan seperti Perawan anak bu parwa dulu Di desa sendiri Memeriksa semua bangunan pekuuhan Di rumah tunggu kemit Masih tersisa Tiga orang prajurit pengawal Mereka pun ia usir Menyusul teman-temannya Ia melangkah cepat Seperti wanita petani Tak mengindahkan rambutnya Yang buyar berantakan Di sebelah selatan kota Tanah telah rekah dan longsor Menyeret barang 25 rumah Dalam timbunan kayu bakar Dan api Menandingi kelut Mendekati surya terbit Angin mulai meniup belahan Kemudian kencang Sejadi-jadinya Menjurus ke barat Diawasi sendiri Penyelamatan rumah Yang masih bisa diselamatkan Korban yang berjajar Dalam balai kota Membumbungkan orang Rintih dan aduh Ia memasuki balai kota Dan melihat sendiri Seorang tabib Memendah kaki seorang bucah Untuk mengeluarkan Kepingan kayu Dari dalamnya Tangan dan kaki bucah itu Diikat pada Ambin Dalam keadaan pingsan Kau biarkan anak kecil ini Pingsan dalam kesakitan Tegurnya Hanya karena dia anak pariah Tabib itu meneruskan pekerjaannya Berpaling dan membentak Diam kau perempuan celaka Siapa gurumu Maka anak yang tak dapat Membila diri ini Tak kau bius sebelumnya Tabib itu meletakkan pisau Membentak sekali lagi Tahu apa kau perempuan celaka Pergi Dan meneruskan pekerjaannya Tak sepatutnya Brahmani dapat jawaban seperti itu Aku perintahkan padamu Bius Seakan Trisulahi yang guru Tergenggam di tangan Dan diacungkan padanya Tabib itu berbalik Lampu pada tangan pembantunya Memancarkan sinar Pada profil Kendedes Dengan mahkota pita Bertaburan intan permata Dan pada profil tabib Yang sudah tua itu Orang tua itu Mengangkat sembah Dengan lutut kehilangan tenaga Jatuh ke lantai Ampun Para meswari tumampel Melangkah meninggalkannya Tabib itu Mendapatkan kekuatannya kembali Berdiri dan segera Mengikuti langkahnya Ampuni saya yang mulia Bisiknya Ampuni dia Ya Dewi Kebijaksanaan Dedes Dengar suara dadung sungging Ia berhenti dan berpaling sedikit Tidak mudah seorang Brahmani Memberikan ampun Kunci rahasia keseraman Brahmana Ia berpikir Apa yang harus diperbuatnya Siapa namamu? Orang memanggil saya Dalung yang mulia Ampun untukmu Dalung Tabib itu menjatuhkan diri Dan menyembah Kendedes berpaling pada rimang Berbisi Adakah dia orang yang tak kenal para dewa? Dilahirkan desa jauh yang mulia Seorang tabib tercakap Hanya juga jauh dari kebijaksanaan Patut diampuni yang mulia Ayam yang berkokok Menyambut datangnya hari baru Memberi tanda bumi sudah takkan tergoncang lagi Tetapi awan hitam mulai menutup langit Segala benda angkasa hilang di telanya Matahari pun tak mampu memunculkan muka Bahkan nyala damat dan kebakaran Yang belum terbadamkan Mulai jadi redup Seakan hiang agni Sudah jadi rambut tua Dan itu pun kemudian hilang Dalam kegelabuhan Kembali yang mulia Rimang memperingatkan Kemudian menuntun para meswari Mencari jalan pulang Menggerayang dengan tangan dan kaki Udara sesat dihirup Mengandung panas dan bau belirang Sepanjang jalan Kendedes menggumamkan mantra Dan jalan pulang itu Terasa sangat-sangat jauh Orang tak tahu lagi waktu Dari sana sini Terdengar para prajurit pengawal Berseru mencari sang para meswari Dan Kendedes tidak menjawab Waktu pada akhirnya Sampai di pendopo pakawuhan Yang suci belangkaka Berdiri di antara damar-damar Yang menyala besar Yang mulia para meswari Tegurnya Semua orang sedang mencari yang mulia Apakah patut Yang suci tinggal aman di sini Sedang yang lain menyelamatkan Yang sangsara Tegurnya kembali Para diwa telah mengutuk Manusia yang berdosa Tak ada sesuatu Yang bisa mencegah datangnya hukuman Mereka harus menjalani Para diwa telah menghukum Bayi-bayi yang baru lahir itu dihukum Boleh jadi sama sekali tanpa dosa Apakah yang suci Tidak pernah belajar ugama Para diwa benar Telah menghukum Bukan yang suci Yang suci hanya seorang titah Tukasnya berang Dan terus masuk ke pilih agung Ia tak peduli pada pandang gusar Belangkaka Yang tak dapat menembusi halimun debu itu Selama tiga hari Kabut debu meraja lela Semua yang tergelar Di atas bumi Terselabuti olehnya Waktu matahari mulai kelihatan lagi Hanya pasir lembut itu Juga yang nampak kelabu Murka sang kelut telah reda Angin silir meniup Kedalam hati semua Kawulotum mapel Orang mengagungkan GDD Sebagai Dewi Kebijaksanaan Perintah yang diberikannya Pada pengawal Peristiwa tabib talu Telah menimbulkan harapan Pada orang kecil Akan datangnya tangan sang pelindung Dan orang tidak mengkhawatirkan Hilangnya tunggul amatung Kalau tau sang aku hilang Di telan tanah reka Sang parameswari Akan jadi penggantinya Yang lebih baik Di antara semua yang menderita Hanya yang suci yang paling gelisah Ia tak dapat Menggenggam kenyataan Melihatkan dedes Nampak tiba-tiba menjadi keras Angkuh dan galak terhadap dirinya Lebih dari itu Nampak dibenarkan Semua orang Kawulot Ia membutuhkan banyak waktu Untuk berpikir Mencari jalan Untuk menundukannya Dedes bisa menggenggam Tunggul amatung Dalam pengaruhnya Dan itu tidak boleh terjadi Pada sore hari Datang Tunggul amatung Dalam tandu Digotong oleh Empat orang prajurit pengawal Parameswari menyambutnya Di pintu pilih agung Ia diistirahatkan Di peraduan Belang kakak Dalung Dan pembantunya Segera mengepungnya Juga sang pati Dan yang suci itu Tidak menyingkir terhadapnya Ia merasa Pandita negeri itu Sengaja Hendak meremehkannya Pati Tumapel Berlutut di depan kaki Sang Aguhu Nampaknya juga Merasa tidak senang Melihat yang suci Seperti sengaja Hendak memagari Semua orang Agar tak terlalu Dekat dengan Tunggul amatung Kendedes masih dapat Dengar suara Bisik suaminya Bagaimana Berandal itu Apakah belum ada Beritanya Belum yang mulia Jawab yang suci Mengambil kata-kata Dari mulut Sang pati Sang pati telah Mengerahkan seluruh Kemampuannya Malahan Keterangan tentangnya Tak bisa didapatkan Saya tetap pada Pendirian saya Yang mulia Borang atau Ari-ari Atau Santing itu Sama saja Tetapi Mengapalah yang mulia Sampai cedera Begini Yang mulia Membutuhkan Kekuatan sendiri Jangan pikirkan Seri berandal itu Belangkangkang Menengahi Serahkan semua Pada saya yang mulia Dan beristirahatlah Dalam perawatan Terpercaya Dari dalung Bagaimana cedera Yang mulia dalung Tanya sang pati Kaki kanan Yang mulia ini Jelas patah Yang kiri Hanya terpelecok Rupanya Karena yang Dijanjikan Kurang mencukupi Susul Tunggul Ametung Bapak telah Rencanakan Untuk melipat Gendakan yang mulia Sambar Belangkaka Apa kata Danghyang Logawi Ampun Brahmana terkutuk itu Tidak ada di tempat Setiap hari Dijenguk Setiap hari Belum muncul Sudah berapa lama Disambangi Lima hari Yang mulia Tunggul Ametung Mencoba duduk Tetapi Disorong oleh dalung Dan tergeletak lagi Lima hari Empuk parwa juga Tak ada di rumahnya Sudah lebih dari Sebulan Tidakkah sebaiknya Diadakan pemeriksaan Atas semua Brahmana Yang diakui Dan tidak Di seluruh Tumapel Tak mungkin Mereka pergi Tanpa sebab Penting Hati Kendedes Meriut Ia merasa Belangkaka Sengaja Hendak mengecilkan Dirinya Sebagai Parameswari Lambat-lambat Ia menghampiri Ranjang Memperlihatkan Diri Bukan seorang Yang muda Untuk disingkirkan Dalam keadaan Tegak berdiri Ia menegur Kakanda Datang Dalam keadaan Begini rupa Tak menghiraukan Pandita negeri itu Permataku Seru Tunggul Amentu Mendekat sini Kecelakaan Telah menghalangi Pencarianku Dalung Mangkat Sembah Dan Dedes Meneruskan Pekerjaannya Para dewa Belum Restui Jawabnya Betapa Nyeri Kakanda Dideritakan Tidak Tidak Permata Seorang Satria Takkan Mengaduh Karena Nyeri Yang Mulia Para Meswari Susul Belangkaka Sebentar lagi Tetu akan Sembuh Seperti Setiakala Merasa 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 Sedang Dikecilkan Dalam Hati Ia Panggil Yang Mahadewa Menjawab Bukan Tempat Dan Bukan Waktunya Bicara Di Depan Suami Cedera Seperti Ini Yang Suci Ampun Yang Mulia Sebut Sang Pati Sebaiknya Sekarang Ini Yang Mulia Harus Segera Beristirahat Secukupnya Ada pun Tentang Urusan Negeri Akan Saya Terima Titah Melalui Yang Mulia Parameswari Yang Mulia Parameswari Akan Selalu Sibuk Mengurusan Angkowu Lagipula Seorang Brahmana Tidak Punya Perhatian Pada Urusan Negeri Sambut Belangkaka Tuhul Ampentung Melampaikan Tangan Menyuruh Semua Pergi Kecuali Tabib Dan Pembantunya Dan Parameswari Sang Pati Mengangkat Sembah Dan Berjalan Merangkak Mundur Yang Suci Belangkaka Mundur Beberapa Langkah Dan Berhenti Berkokoh Hendak Tinggal Dalam Bilik Agung Semua Brahmana Yang Mulia Tercatat Atau Tidak Akan Dipanggil Keputera Dengan Perintah Yang Mulia Tiada Aku Dengar Yang Mulia Aku Menjatuhkan Perintah Itu Bantah Ken Dedes Yang Mulia Tunggul Amentung Mendesis Kesakitan Ken Dedes Melampekan Tangan Menyuruhnya Pergi Belangkang Berbalik Dan Meninggalkan Bilik Agung Permataku Panggil Tunggul Amentung Ia Berhenti Dan Meringis Kesakitan Mengapakah Kau Sekeras Ini Terhadap Yang Suci Bukankah Itu Tidak Patut Terserah Padamu Siapa Yang Lebih Kau Butuhkan Kalau Dia Biarlah Aku Tinggalkan Bilik Bagung Ia Berbalik Dan Melangkah Menuju Ke Pintu Dedes Ah Dedes Betapa Kau Tega Perlakukan Aku Begini Dedes Ken Dedes Berhenti Di bawah Tabir Potongan Ranting Bambu Petu Berbalik Kemudian Kembali Menghampiri Suaminya Betapa Cepat Kau Berubah Sini Ditarik Nya Istrinya Dipeluk Dan Dijium Berbisik Sekiranya Kau Tahu Siapa Yang Suci Ia Berhenti Karena Menahan Sakit Belum Selesai Dalung Setelah Memperbaiki Letak Otot Otot Kini Dalung Dan Pembantunya Menarik Kaki Yang Patah Itu Membalut Dengan Dengan Kere Kayu Kemudian Dengan Kain Tunggul Amantung Bermadi Keringat Meringis Dan Merongos Mengerutkan Gigi Dan Kening Kemudian Jatuh Bingsan Ken Dedes Menyeka Muka Suaminya Dengan Kain Basah Membuka Destarnya Dan Mengairi Rambutnya Waktu Suaminya Bangun Segera Ia Menggerang Menyambar Lengan Istrinya Dan Menariknya Pada Badannya Janganlah Begini Tengah Dedes Halus Kau Masih Sakit Tabib Dan Pembantunya Untur Berapa Langkah Kemudian Duduk Di Lantai Ia Mengangkat Sembah Kemudian Selesai Yang Mulia Pergilah Kau Anjing Pembikin Sakit Ken Dedes Menutup Mulut Suaminya Dengan Tangan Berpaling Padah Dalung Terima Kasih Banyak Ya Dalung Semoga Dikarunekau Kesejahteraan Oleh Yang Kewira Tunggul Amantung Menyingkirkan Tangan Istrinya Belum Juga Kau Pergi Tanyanya Dengan Mengangkat Kepala Yang Mulia Aku Tidak Seyogyaknya Meninggalkan Peraduan Yang Mulia Para Mispari Segala Kebutan Pokok Sang Aku Harus Dilayani Di Peraduan Ini Juga Ia Mengangkat Sembah Lagi Dan Keluar Dalam Iringan Pembantunya Yang Membawa Keranjang Berkakas Permataku Tidak Layak Mengancingkan Seorang Yang Telah Menolong Juga Tak Layak Kau Perlakukan Yang Suci Aku Bukanlah Parmeswari Dia Bukan Kawulotumabel Bukan Kawuloku Dia Orang Kediri Yang Ditanam Di Sini Untuk Mengawasi Aku Abwari Yang Man Ditanam Lagi Ditanam 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 Terima kasih telah menonton